Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman kembali lagi bersama Purnama Explore nah jadi di kesempatan video kita hari ini cara perawatan murai trotol sepengalaman saya dalam merawat burung saya nih murai ini burung pastol ya jadi ada juga beberapa teman yang menanyakan Bang bagaimana sih perawatan murai pastol yang sudah lumayan yang sudah dewasa nah jadi teman-teman disini saya akan sedikit membagikan ilmu ataupun pengalaman saya pribadi dalam merawat burung murai saya yang sudah pastol ya ini baru ganti bulu sekali teman-teman nah jadi caranya sebenarnya tidak susah sekali simple tidak ribet kita melakukan perawatan yang sederhana saja dibuat teman-teman sebelum kita lanjutkan pembahasan kita jangan lupa pula di like comment dan subscribe agar channel kita semakin berkembang dan bisa membagikan video-video yang bermanfaat ya terutama di kicau mania semoga channel kita semakin berkembang normal oke oke langsung aja di pembahasannya ya jadi perawatan murai pastol seperti ini tidak sulit teman-teman dan tidak ribet kalau pribadi saya saya merawat murai pastol ini kesehariannya adalah yang penting burung selalu kita jemur ya kita jemur dan kita berikan jangkrik satu hari itu minimal pagi sama sore sudah cukup ya pagi kita kasih barang-barang 7 ekor sorry kita kasih 7 ekor jangkrik nah dan jangan lupa juga kita mandikan teman-teman nah ini burung saya pastol ini berumur sekitaran kelapa jadi burung saya taruh di tempat agak sedikit cuacanya itu di luar rumah di tempat agak dingin sedikit agak sedang lah pokoknya ya tidak terlalu panas tidak terlalu dingin teman-teman nah ini setiap hari saya berikan burung ini jangkrik saya satu hari itu minimal 14 jangkrik ya pagi saya kasih tujuh sore saya kasih tujuh ekor jangkrik ya teman-teman setiap pagi setiap sore eh setiap hari ya setiap harinya seperti itu dan burung saya mandikan minimal satu hari sekali ataupun dua hari sekali saya mandikan teman-teman kadang-kadang saya pun tidak sempat mandikannya satu hari sekali saya mandikannya minimal dua hari sekali saya mandikan saya mandikan jadi supaya burung ini burungnya itu selalu terlihat cerah ya secara mengkilat tidak supak teman-teman nah jadi dan yang penting teman-teman kalau apa ini pemasteran ya itu terserah teman-teman ya mau pemasteran dari dari jenis apa saja itu terserah yang penting tetap kita memberikan pemasteran kepada burung murah ini agar burung ini bisa merekam suara-suara burung lain yang bisa menjadi senjata bagi dia ya mana tahu nanti kedepannya kita mungkin burung ini bisa untuk kita jadikan sebagai burung kontes ya burung kita ini sudah siap dalam tampil untuk bertarung dengan burung-burung yang lain ya teman-teman jadi wajib kita memberikan dia apa ini pemasteran suara-suara burung-burung yang memang agar dia bisa merekam suara dan di kalau kita tidak mempunyai banyak burung di rumah minimal kita harus punya satu MP3 yang banyak isian burung di dalam MP3 itu nada MP3 apa nih suara MP3 burung rekaman burung suara jadi kita harus memperdengarkan kepada burung kita ini teman-teman itu dari sejak dia masih trotol sampai dia sudah pastol seperti ini ya sampai dia dewasa terus kau sudah perdengarkan kicauan-kicauan burung kepada dia agar dia bisa merekam dan bisa menjadi senjatanya untuk di saat Tapan pun kadang kita ingin membawa dia untuk mengetes dia sudah mempunyai alat kicauan yang mantap nah jadi seperti itulah proses perawatan saya perawatan sederhana kalau harian itu adalah saya bulu ini tidak merawat wow-wow sekali ya teman-teman saya hanya mengeluarkan dia dari rumah dan menggantung dia kadang-kadang saya jemur juga teman-teman saya jemur satu hari itu sekali sepagi ya pagi saya jemur nah jadi hanya seperti itu saja perawatan saya perawatan yang sederhana ya saya tidak merawat burung ini semewah-mewah mungkin seperti para-para senior kita yang merawat burungnya wow mungkin ya tapi kalau saya merawat burung ini sama saja seperti burung-burung saya yang lain tidak mesti murah juga burung-burung dari burung apa nih rucukan saya kacer apa nih jalak semua siasamakan tata keman siap pagi ini saya berikan cantik mereka satu-satu satu ekor burung itu tujuh ekor dan sore juga seperti itu dan kalau sempat saya burung saya mandikan setiap pagi ataupun agak-agak siang sikit saya mandikan kalau nggak sempat saya saya mandikannya dua hari sekali ya teman-teman nah jadi semua burung itu saya rawatnya sama saja tidak saya banding-bandingkan mau burung mahal mau burung murah semuanya sama nah jadi buat teman-teman yang ingin bertanya ataupun mau ingin share bisa komen di bawah Insyaallah akan saya jawab satu-satu ya begini nanti yang apa bisa saya buatkan video terbaru tentang pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang ingin bertanya ataupun yang ingin mengetahui bagaimana cara ini burung ini burung ini segala macam nanti akan kita buatkan video buat teman-teman yang ingin mengetahui permasalahan burung kita lah penting teman-teman oke mungkin cukup sampai disini dulu pertanyaan kita teman-teman saya akhiri saja dengan wassalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh